Hai kecapaian kepusingan alur beban gitu tapi kalau nggak dibalikin yang tadi empat itu ya kalau nggak dibalikin otomatik rohidupinya keluar lewat mana dia lewat ini dulu dari jaringan jadi kesini 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 terakhir kesini Oh di leherin nah terakhir sini ya maaf aja bukan maaf aja bukan Malaikat Israel nyambut ya udah di dalam diri kita sih udah ada lah Israel itu dalam diri kita Hai katanya kalau yang empat itu tidak balik lagi ke dalam tubuhnya maka rohidupinya akan keluar sendiri guys jadi keluarnya itu bukan dicabut oleh Malaikat Israel katanya bahwa kita dulu diajarkan Malaikat Israel itu tugasnya adalah mencabut nyawa dan terakhir yang dicabut nyawanya oleh Malaikat Malaikat Israel itu adalah dirinya sendiri guys akan tetapi ini katanya rohnya keluar sendiri bukan ditarik bukan dicabut atau dibawa oleh Malaikat Israel kan ngawur ini itu belum 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 dari masih masih ada didalam dirinya rohidupinya karena saya juga bingung begini ada yang pas meninggal pas kelihatan nama saya itu roh hidupnya masih ada tapi bingung ngomongnya percaya enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel once official Oke teman-teman kita kembali lagi membahas perdukunan dan yang saya bahas dan yang saya akan reaction kali ini masih tentang seputar si Aawawan yang mengaku dirinya bisa menghidupkan orang meninggal bisa menghapus catatan kematian di lauhil mahfud bahkan bisa juga memperbaiki hari kiamat Oke guys kali ini yang yang saya akan recent yaitu penjelasan si Aawawan terkait orang yang telah dia hidupkan kembali langsung saja kita simak videonya Oke guys di sini videonya dengan judul penjelasan Aawawan katanya Coba langsung saja kita simak dan dengarkan guys Hai pas ketika dulu waktu itu keluarganya memberikan foto Nah apa saya yang lihat sebenarnya yang dilihat itu dibawa makarupun tuh dia mau amal leluhur leluhur ya karena Hai nages di sini si Aawawan menyatakan bahwa si keluarganya ketika memberikan foto nah si keluarganya maksudnya keluarga orang yang meninggal itu guys nah dia memberikan foto kepada si Aawawan lalu si si Aawawan melihat bahwa si rohnya itu dibawa oleh karuhun karuhun itu adalah leluhur guys Hai sebenarnya penyakitnya karena penyakit beban pikiran karena ya banyak tanggungan betul karena si ibupun kemarin bercerita itu beliau mengurusi begitu lah usaha TKW adanya sama mencari majikan sebabnya untuk para TKW otomatiskan relaksisi kelah pikiran itu yang membuat itu menjadi dibawa sama alam leluhur dibawa ke alam leluhur Hai nyawa bisa keluar nyawa bisa dibawa oleh karuhun oleh leluhur disebabkan karena penyakit beban pikiran katanya guys jadi disini aja udah nggak masuk di akal gitu karena penyakit beban pikiran lalu rohnya dibawa oleh karuhun siapa itu leluhur siapa itu karuhun guys ini yang patut dipertanyakan Hai jadi kok bisa gituin si leluhur atau si karuhun ini main bawa-bawa aja gitu nyawa orang yang dibawa sih enggak enggak roh hidupimah enggak sebenarnya cuman ada sebutnya roh rewani ya kan roh rohmani rohia rohia Hai disini udah mulai beda guys penyebutan rohnya kemarin ketika diwawancarai oleh sipir daus oiwobo penjelasan-penjelasan roh yang dia nyatakan ketika diwawancarai oleh sipir daus oiwobo yaitu adalah kalau tidak salah roh hewani roh nabati dan roh lain-lainnya akan tetapi kali ini dia menyebutkan beda lagi guys jadi disini saya curiga apakah itu hanya karangan dia saja apa memang benar-benar roh itu seperti itu guys Hai rasa sebetulnya roh rasa sama kayak sama juga tempat itu dibawa nah tapi belum meninggal sebenarnya tapi menurut dokter sudah meninggal itu yang menarik ketika bilang Hai rohnya sudah dibawa kata dia belum meninggal kok bisa ya roh udah dibawa udah keluar dari jasad kok belum meninggal sedangkan dokter pun sudah menyatakan itu meninggal aneh juga lama-lama roh udah keluar dari jasad tapi belum meninggal sedangkan seluruh makhluk ini yang bernyawa ketika rohnya sudah dikeluarkan dari jasadnya maka jasadnya tersebut akan meninggal guys tidak bisa bergerak tidak akan hidup lagi karena yang membuat bergerak yang membuat hidup jasad kita itu adalah roh akan tetapi si awawan ini bilang rohnya sudah keluar tetapi belum meninggal roh hidupi yaitu nyawa kita ketika istilahnya rumah sakit itu ada alat penunggu ketika roh hidupinya belum pergi tapi di alat itu pun menyatakan meninggal itu gimana itu roh hidupinya itu oke guys Hai si awan tadi memang mengatakan awal roh hidupinya tidak dibawa katanya guys berarti kan masih hidup katanya sedangkan dokter sudah menyatakan orang ini meninggal ternyata roh hidupi itu adalah nyawa guys ini menurut versi si awawan entah dia mendapat pelajaran ini atau ilmu ini dari mana saya juga nggak tahu apa mungkin saya kurang belajar kurang wawasan ya coba nanti kita cari bersama-sama ruh yang ada di dalam jiwa kita ini di dalam badan kita ini ada berapa ruh gitu dan kita juga cari referensinya yang jelas dalilnya yang jelas ulama mana yang menjelaskan ruh itu ada banyak seperti yang dinyatakan oleh si awawan ini ada roh hidupi ada roh rewanik ada roh hiyah katanya ada roh nabati segala des Hai investor hidupinya ada di dalam di dalam diri kita gitu belum meninggal itu sebutnya nyawa roh hidupi itu nyawa kalau yang lain subma itu terbagian dari nyawa patlah bagian-bagiannya bagiannya orang belum meninggal nah harus waspada awas juga kitanya gitu ya Insyaallah Alhamdulillah Allah memberikan penglihatan dari kegaiban bode dibawa oleh alam leluhur dikarenakan kecapaian kepusingan alur beban gitu tapi kalau nggak dibalikin yang tadi empat itu yang kalau nggak dibalikin otomatik roh hidupinya keluar lewat mana dia lewat ini dulu jadi ini nih dari jari-jari ini kesini 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 terakhir kesini Oh di leher ini nah terakhir sini ya maaf aja bukan malaikat hijauin nyambut ya udah di dalam diri kita sih udah ada lah Israel itu di dalam diri kita keluar sendiri kena kesakitannya kok bisa ya katanya kalau yang empat itu tidak balik lagi ke dalam tubuhnya maka roh hidupinya akan keluar sendiri guys jadi keluarnya itu bukan dicabut oleh malaikat Israel katanya lalu selama ini yang kita hafalkan dari madrasah dari TK lalu dari SD tugas-tugas malaikat kita belajar dulu bahwa kita dulu diajarkan malaikat Israel itu tugasnya adalah mencabut nyawa dan terakhir yang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel itu adalah dirinya sendiri guys akan tetapi ini katanya rohnya keluar sendiri bukan ditarik bukan dicabut atau dibawa oleh malaikat Israel kan ngawur ini lalu kalau begini caranya malaikat Israel berarti tidak ada tugas dong nganggur Hai kok bisa ya ada malaikat nganggur Hai jadi ini disini pun sudah ngawur sudah kemana-mana itu belum 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 dari masih masih ada di dalam dirinya roh hidupinya Iya kadang-kadang saya juga bingung begini bingung begini ada yang pas meninggal pas kelihatan sama saya itu roh hidupinya masih ada tapi bingung ngomongnya percaya enggak Hai nah terakhir pembahasannya adalah dia bisa melihat bahwasannya orang yang sudah diponis meninggal itu sebenarnya belum meninggal menurut si awawan guys tapi dia bingung menjelaskannya itu bagaimana katanya jadi disini semakin jelas ke ngawurannya jadi disini semakin jelas pembodohannya apa yang telah dia sampaikan tadi semuanya bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam guys yang sangat disayangkan disini adalah dia membawa nama-nama Allah bahkan dia ini adalah seorang Muslim guys akan tetapi pernyataan-pernyataannya ini sangat bertentangan guys ini bisa merusak akidah orang-orang Muslim yang masih awam guys makanya ini perlu kita bahas perlu kita jelaskan bahwa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam seperti tadi ketika empatruhnya yang sudah keluar tidak dikembalikan atau tidak dimasukkan lagi ke dalam jasadnya maka roh hidupinya atau nyawanya akan keluar sendiri bukan dibawa atau bukan dicabut oleh malaikat Malaikat Israel la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW ngawur ngawur kemana-mana ini Rasulullah SAW ketika mau dicabut nyawa oleh malaikat Israel malaikat Israel sowan dulu kepada Rasulullah bertanya apakah Rasulullah SAW berkenan ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel lalu Nabi Ibrahim pun didatangi oleh malaikat Israel apakah Nabi Ibrahim bersedia ketika anda dicabut nyawa oleh malaikat Israel dan begitu pun Nabi Musa didatangi juga oleh malaikat Israel apakah Nabi Musa pun bersedia ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel semua nyawa makhluk di seluruh dunia ini ketika dikeluarkan dari jasadnya ketika dipisahkan dari jasadnya itu melalui pelantara malaikat Israel tidak ada ruh yang keluar sendiri tidak ada ruh yang lepas sendiri dalam jasadnya melainkan itu adalah dicabut atau ditarik oleh malaikat Israel atas perintahnya Allah subhanahuwata'ala saya masih ingat kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel malaikat Israel datang kepada Nabi Ibrahim lalu malaikat Israel mengatakan bahwa dirinya adalah malaikat Israel pencabut nyawa bahwa dia datang kepada Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah subhanahuwata'ala untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim ini adalah gelarnya khulilullah sebagai kekasih Allah lalu Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat Israel apakah ada seorang kekasih yang rela yang tega menyakiti atau mencabut nyawa kekasihnya ini sudah menjadi persepsi umum bahwa ketika dicabut nyawa itu akan merasakan sakit makanya Nabi Ibrahim berbicara demikian kepada malaikat Israel apakah ada seorang kekasih yang tega yang rela menyakiti bahkan mencabut nyawa kekasihnya nah disini malaikat Israel tidak kalah argumentasinya oleh Nabi Ibrahim lalu apa jawaban malaikat Israel kepada Nabi Ibrahim malaikat Israel berkata apakah ada seorang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya Masya Allah luar biasa tidak kalah debat tidak kalah argumentasinya malaikat Israel jadi benar guys hanya dengan kematianlah seorang hamba akan berjumpa dengan Tuhannya yaitu Allah subhanahuwata'ala lalu setelah itu Nabi Ibrahim berkenan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel nah itu guys kisah singkatnya ketika malaikat Israel mau mencabut nyawa Nabi Ibrahim jadi disini pun jelas bahwa para Nabi-Nabi terdahulu pun dicabut nyawanya oleh malaikat Israel tetapi sekarang ada seseorang yang katanya dirinya ini diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahuwata'ala diperlihatkan kegaiban guys menyatakan bahwa ruh itu keluar sendiri dari jasadnya guys jadi ini sangat bertolak belakang sekali ini sangat kontroversial sekali apa yang dia sampaikan tadi apa yang dia katakan tadi itu semuanya adalah kedustaan guys semuanya itu adalah pembodohan tidak perlu kita percayai tidak perlu kita ikuti oke guys itulah pembahasan kita di video kali ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf bagi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan tekan juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video kalian mendapatkan notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh